Halo semuanya, how are you guys? BTW besok lusa tanggal merah tuh, bisa banget buat dibablasin long weekend. Udah pada punya rencana di boring kemana? Share di bawah ya. Nah, episode hari ini tuh unik banget ya guys. Karena gue tuh jarang buat review city hotel, apalagi yang ada di dalam kota Denpasar. Kalau lo nonton video-video hori sebelumnya, kebanyakan gue tuh nyobain staycation di hotel-hotel yang memang ada di kawasan wisata. Kutas, minyak, ubud, legian, canggu, dan lain-lain. Tapi, beberapa hotel yang lalu, pas gue googling-googling, gue tuh nemu sebuah hotel yang bikin gue penasaran banget. Karena di dalam hotel ini tuh katanya ada kolam renang terpajang di Bali, yang pajangnya lebih dari 100 meter. Gila gak tuh? Yaudah lah, gak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, besok lusa tanggal merah. Pastinya jangan di rumah aja dong, gak bosen apa? At least staycation lah kayak gue. Gue yakin di sekitar rumah lo juga banyak tempat-tempat baru yang belum pernah lo datengin. Iya kan? Biar bikin weekend ini jadi healing maksimal. Tapi bang, kantong lagi cekak nih abis ngasih-ngasih amplop ke saudara-saudara. It's tenang aja, makanya pesan hotelnya di aplikasi tiket.com. Karena banyak pilihan hotelnya, harga jujur, tanpa biaya tambahan, dan diskonnya banyak. Kebetulan bet nih, gue mau kasih kalian semua yang nonton video ini, voucher diskon hotel 10% sampai 500 ribu dari tiket.com. Kalian bisa pakai vouchernya untuk pesan hotel di aplikasi tiket.com sampai 30 Juni 2022. Apalagi vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pengesanan 300 ribu aja. Wow! Gak harus mahal kan buat nyadengin diri sendiri. Kalian bisa pesan sekarang untuk menginap kapanpun. Vouchernya bisa dipakai 1 kali per pengguna ya. So makanya, buruan pesan sekarang di aplikasi tiket.com. Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Yes, hari ini gue mau nyobain staycation di salah satu hotel dengan kearifan lokal ya. Karena ini brandnya bukan franchise dari hotel chain yang udah branded gitu, tapi justru mereka punya keberanian buat bikin brand sendiri. Namanya The Chakra Hotel, hotel bintang 3 yang lokasinya ada di Denpasar Timur. Hotel ini bukan hotel baru ya, tapi hotel lama yang masih terminting dengan baik sampai sekarang. Terbukti kalian bisa lihat gedung dan suasana hotelnya tuh masih bagus dan asri banget. Dan sekarang kita langsung cek in aja. As always, sebelum masuk, rokes dulu ya. Cek suhu tubuh, cuci tangan, dan cek in peduli lindungi. Nah, pas masuk area lobbynya, disini tuh luas banget. Banyak kursi dan sofa, dan entah kenapa gue langsung salvok sama lampu gantung yang ada di bagian tengah dari ruangan lobby ini. Cakemet ya! Hari ini gue nyobain staycation di tipe Arjuna Suite, dimana tipe kamar ini cuma ada 2 aja dari puluhan kamar lain yang ada disini. So, pastinya spesial banget ya. Abis ngisi dan tanda tangan form, gue langsung dapet keycardnya. Dan disitu juga ada password wifi-nya. Wifi-nya udah gue cobain, speednya kenceng, dan mantep lah buat sosmetan. Abis cek in, gue langsung jalan buat masuk ke kamarnya. Dan disini gue baru sadar, ternyata hotel ini tuh berkamuflase ya guys. Coba lihat deh, kalau dari depan penampakannya kayak rumah biasa aja. Beneran biasa aja, tapi abis jalan ngelewatin hobi yang tadi, ternyata di dalam sini tuh gede banget. Swear, gede banget! Banyak garden dan open space yang luas kayak gini. Gue gak tau persis sih hotel ini luasnya berapa. Tapi gue yakin kalau 1 hektare, pasti lebih sih. Abis jalan ngelewatin lorong yang tadi, bakalan langsung sampe ke Arjuna Bistro. Ini adalah satu-satunya resto yang ada disini, dan sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di The Chakra Hotel. Tapi meskipun gue hari ini stay di tipe suite, gue gak ambil paket breakfastnya ya. So, besok gue gak ada sarapan disini. Nah, disebelah kiri ada sesuatu yang menarik perhatian gue nih guys. Ternyata disini ada sepasang ayunan dong. Mumpung lagi kosong gitu kan. Aduh, lama buat gue gak main ginian. Tapi emang enak sih ya. Main ayunan itu berasa semua permasalahan dalam hidup ini tuh menghilang seketika. Iya gak? Anyway, disamping Arjuna Bistro yang tadi, disitu ada satu kolam yang namanya Arjuna Swimming Pool. Ini bukan kolam yang panjangnya 100 meter yang gue mention di awal video tadi ya. Ini kolam yang lain lagi. Disini standar aja sih kolamnya. Panjangnya 15 meter, dan kedalamannya antara 1,5 sampai 2 meter. Dan disampingnya ada kolam renang buat anak-anak juga. Nah, yang bikin gue salvok, kenapa disitu ada kursi-kursi kayak gini ya? Padahal kan biasanya kursi-kursi gini, buat di kolam yang ada pool barnya. Mungkin disini dulu ada pool barnya kali ya. Tapi mungkin sekarang udah direnof gitu, dan kursinya ya dibiarin aja. Oke, lanjut jalan lagi ke dalam. Di tengah-tengah ada garden yang gede banget, dan gue suka ya hotel yang banyak open spacenya kayak gini. Jadi berasa luas dan banyak ijo-ijo-nya juga. Disamping garden yang tadi juga banyak kamar-kamar ya. Dan katanya sih ini yang tipe deluxe. Kalau dilihat dari asritekturnya, lebih ke tradisional bali-bali gitu. Karena banyak pake material batu alam. Kita masih harus jalan lagi masuk sampai ke yang paling dalem. Nah, tiba-tiba di sebelah kanan, gue nemuin sesuatu yang mencengangkan nih guys. Ternyata disini ada lapangan tenisnya guys. Gila! Ini gila sih. Gue gak ngerti lagi ya pas dulu dibangun, ini hotel konsepnya gimana sih. Gue rasa mungkin cuman disini aja ya. Satu-satunya hotel bintang 3, yang punya lapangan tenis se-Indonesia Raya. Semuruh mur, gue review hotel, gue cuman nemuin lapangan tenis di dalam hotel itu, sekali aja. Dan itu ada di hotel bintang 5 yang super luxury. Tapi ini hotel bintang 3, men. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dan anyway, gue kasih tau ya, pake decation disini, tuh start from 100 ribuan aja. Worth it mampus gak tuh? Bayangin, bayar cuman segitu, lu udah bisa nikmatin semua fasilitas di hotel ini. Gue gak tau lagi sih harus ngomong apa. Apa gak rugi coba hotelnya ya? Kalau siang gini, lapangan tenisnya sepi sih. Tapi pas sore gue balik lagi, ternyata lumayan rame kok. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, ini dia nih. Kolam renang terpanjang yang ada di Bali. Kolam ini panjangnya 107 meter guys. Dan kedalamannya tuh mulai dari 1,5 meter, sampai yang paling dalam ada yang 4 meter. Gokil! Kenapa kok bisa dalam banget? Setelah gue kepoin, ternyata disini tuh sering dipake buat latihan diving juga guys. Pastinya butuh kolam yang dalem ya, buat latihan menyelam gitu. Gila sih, panjang banget ya! Kalau lu berdiri di ujung yang satu, ujung yang satunya lagi tuh gak keliatan guys. Saking panjangnya. Dan bentuknya udah gak kayak pool atau lagun lagi, tapi lebih mirip sungai ya menurut gue. Karena kolamnya yang panjang banget, jadi di bagian tengah kolamnya disitu dibangun banyak jembatan-jembatan kayak gini, supaya orang-orang bisa lewat dan gak perlu muter terlalu jauh ya. BTW pas gue muter-muter, gue liat ada sebuah bilik dari batu yang ada di pinggir kolam. Dan pas gue masukin, ternyata, eh ternyata ini tempat bilas guys. Emang sepenglihatan gue, ada beberapa sih tempat bilas di pinggir kolamnya. Dan kalau yang ini kayaknya yang paling jadul ya. Kelihatan bet gitu, udah langsung tercermin usianya dengan melihat ke arah showerheadnya. Dan sambil jalan ke arah ujung kolam yang satunya, udah kelihatan tuh kamar gue. Arjuna Suite-nya ada di building yang paling ujung dari hotel ini. Kalau yang di daerah sini, buildingnya lebih baru dan lebih modern. Dibanding kamar-kamar deluxe yang ada di depan tadi ya. Termasuk juga kamar yang tipe superior ini. Dan superior ini ratenya cuma 300 ribuan aja semalem. Murah meriah, mampus gak tuh? Yaudah lah, gak usah banyak cincong lagi. Kita langsung liat aja kamarnya kayak gimana. Nih kamar luas banget ternyata guys. Dan kalau siang gini, terang benderang karena hampir semua jendela dan pintu yang ada di sini tuh bisa dibuka. Jadi, kalau kalian emang pengen lebih banyak sinar matahari yang masuk ke dalam kamar, kalian bisa buka pintu yang ada di sini. Apalagi switch-nya ini buildingnya menghadap ke arah barat. Jadi, kalau pas sore gini, asli sinar mataharinya tuh nyentrong banget. Oke deh, kita langsung mulai aja buat room tour di dalam kamarnya. Persis di depan pintu masuk yang tadi, ada satu meja kerja, dan di atasnya ada coffee and tea maker. Dan di sini tehnya tuh unik ya guys. Packagingnya ada tulisannya The Chakra Hotel. Di situ juga ada dua botol air mineral. Ini kenapa botolnya dari plastik ya? Karena berdasarkan pengalaman gue sih, kalau udah stay di tipe kamar yang sweet, biasanya air mineralnya itu udah dari yang botol kaca. Ya, tapi gak masalah lah ya. Masih sama-sama air juga kan? Terus, kalau kalian buka lemari yang di bawahnya, di situ ada mini fridge, tapi gak ada isinya. Kosong. Di sampingnya ada sofa dan coffee table di depannya. Ini bakalan asik banget sih buat tempat nongkrong atau tempat makan, apalagi kalau pintu yang di depannya kalian buka. Bisa ngeliat langsung ke garden dan view-nya cakep banget. Untuk TV-nya ada LED TV dengan ukuran 42 inch, dan di depannya pastinya ada bed-nya ya. Di sini ukurannya king size, dan di atasnya udah ada 4 bantal dan 4 cushion. Wow! Nih jarang sih gue liat ada bantalan sampai sebanyak ini. Terus ranjangnya juga cakep ya. Meskipun pake material kayu kayak gini, tapi tetep berasa minimalis. Biasanya sih bentuk tipan kayak gini tuh di atasnya ada selambunya, tapi yang ini kagak ada. Nah, ada yang spesial nih dari bed-nya. Gue denger-dengar katanya bed di hotel ini tuh pake king coil guys. Dan gue penasaran dong, terus gue buka spray-nya. Dan ternyata beneran kagak bohong spring bed-nya pake king coil guys. Pantesan aja ya, pas gue loncatin kasurnya bisa membel kayak gini. Asli empuk bet. Enak lah pokoknya. Terakhir, di depannya ada lagi shrek dan ada lemari pakaian juga. Di dalamnya ada safe deposit box, laundry bag, dan juga beberapa gantungan baju. Terus pintu yang ini pasti ke kamar mandi kan? Tapi pas gue buka, shock banget guys. Ternyata kamar mandinya luas banget. Di samping pintu, disitu ada bathtub dan juga ada dua amenities. Shampoo dan bath foam. Yang di packaging pake botol keramik kayak gini. FYI, bath foam ini bukan sabun ya guys. Ini buat bikin bathtub kalian supaya bisa berbusa kayak foto-foto ala Instagram gitu. Di ruangan sebelahnya disitu ada shower room dan closet. Disini shower headnya udah pake yang tiperin shower ya. Dan disitu juga ada bangku buat duduk, supaya lebih santui aja gitu pas mandinya. Terus disini juga ada wastafel dengan cermin yang gede banget di depannya. Ada banyak amenities juga di atasnya. Nah, yang bikin gue bingung ini nih. Kenapa ada shower room satu lagi? Jadi di kamar mandi ini tuh shower roomnya ada dua guys. Bedanya kalo disini tuh bagian atasnya tuh transparan ya guys. Jadi ada skylightnya. Bisa langsung ngeliat ke langit. Di atas itu juga udah dikasih kaca supaya kalo pas hujan airnya gak langsung masuk kemari. Sedangkan kalo siang cahaya matahari bisa langsung masuk. Jadi gak perlu nyalain lampu pun udah terang-bederang kamar mandinya. Nah, segitu aja room tour di switch-nya. Dan sekarang udah sore. Dan gue mau renang aja ya. Penasaran kan pengen nyobain renang di kolam terpanjang yang pernah gue liat seumur hidup? Tapi seriusan sih emang panjang banget. Nah, buat wool towelnya kalian bisa minta di Arjuna Bistro yang di depan tadi. Tapi kalo kalian mager banget buat jalan kesitu, karena emang jauh ya, kalian bisa telepon aja minta buat dianterin ke kamar juga bisa. Gue udah cobain berenang pindah-pindah ya, dari yang paling ujung depan kamar gue, sampe ke kolam yang paling ujung satu lagi. Tapi jujur yang sebelah sini gue agak takut ya, karena kolamnya dalem banget men, 4 meter. Entahlah gue ada pubia tersendiri aja gitu, kalo ngeliat yang dalem-dalem kayak gini. Apalagi pas lagi staycation sendirian ya kan. Ntar kalo kenape-kenape, siapa yang mau bantuin? Mana hotelnya lagi sepi gini ya kan? Tapi asik sih berenang di Mari. Berasa beda aja gitu experience-nya. Kolamnya panjang dan kalo pas begini, berasa lo yang punya semua kolam renangnya. Ya seperti biasa ya, abis berenang udah malem aja, dan kayak ginilah suasana hotelnya pas malem. Emang pencahayaan di Mari agak remang-remang ya. Jadi kalo kalian dapet kamar yang di belakang bed kayak gue, dan disuruh jalan ke depan sendirian, pasti mager banget dah. Asik sih pengalaman gue staycation disini. Beda aja gitu experience-nya. Karena ini kan bukan di daerah wisata ya. Anti-mainstream dan justru ada di tengah keramaian pusat kota Denpasar. So that's it untuk video kali ini ya guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.